Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau nanya bagaimana jika seseorang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan tapi terkadang dirinya suka lupa untuk melakukan kebaikan tersebut disini ada dua kewajiban kewajiban pertama adalah menyampaikan kepada orang lain kewajiban kedua adalah dia mengamalkannya ada dua kewajiban nah kemudian dilihat apa hal yang dia sampaikan tadi apakah berkaitan dengan perkara yang wajib atau dia berkaitan dengan perkara yang mustahab atau sunnah kalau dia berkaitan dengan perkara sunnah gak apa-apa dia yang amalkan namanya sunnah atau namanya mustahab kalau diamalkan dapat pahala kalau ditinggalkan ya gak ada masalah cuma paling rugi dia karena dia tidak amalkan setelah itu dia tetap sampaikan kepada orang lain karena menyampaikan kepada orang lain itu perkara yang wajib bagi orang yang punya ilmu jangan menutupi siapa yang menyembunyikan ilmu dia sembunyikan ilmu dia tidak sampaikan maka Allah akan merantai dia dengan rantai yang terbuat dari api neraka hati-hati dengan menyembunyikan ilmu jadi kalau ada ilmu sampaikan jangan disembunyikan nah walaupun kita dalam menyampaikan ilmu harus melihat apakah ilmu yang hendak kita sampaikan sudah layak disampaikan saat ini atau kita harus menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya ini juga harus dilihat nah Allah SWT berfirman berilah peringatan karena peringatan bermanfaat untuk orang beriman maka berdakwah itu penting nah kewajiban kita hanyalah berdakwah ada pun orang mau ikut atau tidak itu bukan kewajiban kita kewajiban kita hanya menyampaikan dan berharap orang itu mengamalkannya nah kaitannya dengan masalah beramal tentunya kalau misalnya dia adalah perkara yang wajib misalnya dia masalah sholat misalnya lalu dia tidak sholat ya dia dosa tapi jangan menghalangi dia untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain ketika dia belum mengamalkannya kenapa? karena dia akan rugi dua-dua pertama dia tidak beramal yang kedua dia tidak sampaikan kepada orang lain nah kalau ini amalan wajib dan dia juga sudah dalam posisi wajib untuk menyampaikan kepada orang lain maka dua dosa yang dia dapat dosa tidak mengamalkan dan dosa tidak menyampaikan tapi kalau dia tidak amalkan maka dia cuma sampai dosa tidak mengamalkan ada pun menyampaikan sudah terpenuhi tugasnya dia untuk menyampaikan intinya adalah seorang berusaha untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan sebagaimana kita sebutkan tadi dalam firman Allah kaburumaktan indallahi antaquluma lataf'alun besar kemarahan Allah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan dan juga kisah yang diceritakan oleh Nabi seorang yang soleh seorang pengajar tapi dia masuk ke dalam neraka lalu penduduk neraka berkumpul dan bertanya kepada dia kenapa anda bisa masuk ke dalam neraka? bukankah anda yang menyuruh kami melakukan kebaikan dan anda yang melarang kami melakukan kejelekan? maka orang itu mengatakan benar, aku memperintahkan kalian yang melakukan kebaikan tapi aku tidak melakukannya aku melarang kalian melakukan kejelekan tapi aku yang melanggarnya akhirnya aku masuk ke dalam neraka nah itu makanya orang yang menyampaikan ilmu dalam berhati-hati untuk tetap beramal dan biasanya kalau kita menyampaikan ilmu agama kita juga terpancing untuk mengalahkannya maka sebenarnya orang berdakwah orang menyampaikan ilmu agama sebenarnya bukan cuma sekedar dia memberi nasihat kepada orang lain tapi yang lebih dari itu adalah dia memberi nasihat kepada dirinya sendiri jadi kita sedang menasehati diri kita sendiri seakan-akan kita sedang berbicara dengan hawa nafsu kita kita sedang berbicara dengan hati kita wa'ihati, ikuti apa yang kamu sampaikan wa'ihati, ikuti apa yang kamu sampaikan wa'ihati, susutkan, tahan karena kau sedang menyampaikan seperti ini dan seperti itu barakalallahu fikum Allah menjaga kita sekalian dan bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain dan kalau pun kita belum bisa paling tidak kita sebarkan terutama tadi disebutkan tentang pamlet-pamlet da'wah kuat-kuat da'wah yang indah-indah yang dengan sebab itu kadang orang memenang hidayah maka sebarkan, sebarkan karena kalau tidak maka kejelekan akan menyebar di media sosial dan kebaikan pun akan mulai surut dan ini kadang kendala seorang untuk tidak menyebar kebaikan maka jangan itu menjadi kendala sebarkan kebaikan kepada orang lain seluas-luasnya, selebar-lebarnya agar kebaikan tersebar di seluruh penjuruh dunia Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!